Semuanya sisi power dan tentunya membuat Kyrie akan kesulitan ketika invade ke area dari turtle objektif atau bahkan lord objektif. Alright, masih dalam kondisi Onyx yang di tangan dari Onyx. Tapi Gugun gak pernah kendur untuk membuktikan dia bisa menjadi jungler yang cukup baik di MPL Indonesia. Tapi ini adalah match point, jadi buat kalian semua MPL Alina boleh kita tepuk tangannya. Ya, match point, ingat Aura sangat butuh poin ini. Satu kesalahan aja nih, mereka kena clean sweep jatohnya. Tapi lihat ini gerakan klasik dari Grog. Grog selalu bisa untuk invade jungle dan lihat respon dari Kiboy, ternyata mereka tetap datang. Selalu, dia selalu datang. Gak jadi masalah sih, bakal di handle terus kalau begini sama Kiboy. Menarik banget dan untuk di mid lane sendiri, Lunox memang terhitung hero yang lumayan strong. Dengan sunlight pulse, dia bisa untuk nge-recover darahnya, tapi lawannya Matilda yang clear yang cepet deh. Iya, dan bahkan kalau kita berbicara Cosmic Vision, itu akan memberikan efek slow. Dan ingat, efek slow juga termasuk sisi power, tapi kali ini timpah di early gamenya. Menutup Gugun dan Yawi ini yang aku maksudkan, Ranger Mas dan juga Lim. Grog dari Yawi gak bakal bisa lewatin sungainya. Karena terlalu banyak parameter di sana, Prof. Banyak yang menghentikan dia dan bahkan kalau kita saksikan, Kiboy dari pertama dia menggunakan Arlottnya sekalipun. Dia selalu merespon, dia selalu merespon siapapun yang melewat sungai. Dan bahkan kalau dia pengen coba ngebuka ke arah jungle dari tim Aura, dia gak segan-segan untuk masuk. Iya, setuju banget dan ini romer, tapi bawa thrill. Bawa thrill, ini yang menarik tentunya dari Kiboy. Dia tahu power dari Arlott. Dia udah punya survivability dari Vengeance, tapi kali ini sepertinya harus ada flicker yang terpicu di early game. Mau tidak mau, tidak ada flicker untuk turtle pertama. Informasi yang begitu mahal, ini tipikal dari Aura juga nih. Mirip sebenarnya ya, mereka tuh selalu mencari sebuah source yang bisa di-bait sebelum turtle atau objektif lainnya muncul. Dan sementara Yawi untuk saat ini, sebagai yang flickernya dia gunakan lebih banyak di game yang pertama, 4 banding 2. Sepertinya akan ada cerita yang berbeda di game yang kedua kali ini. Bukan cerita yang berbeda lagi, tapi lihat gimana YSKL bahkan harus melakukan sedikit rotasi karena top lane. Karena dia butuh banget untuk meng-cover Arran yang dari tadi cukup ter-pressure. Kalau sekarang Arran memaksa dengan ame offended atau menuju ke arah seorang Sanz, ini gak wise banget Profesor KB. Kenapa gak wise? Karena dia akan sedikit kekuangan power di arah pit turtle utamanya mereka. Dan ini setup dari Yawi. Watt charge untuk offensive tapi heavy speed di depan sana mencoba untuk menutup seri Yawi dan bersebut didapatkan. The power of retribution di tangan dari seorang Kairi. Di pukul mundur, di pegangin kakinya oleh seorang boost dan bakal triple kill dari Sanz. Dibalaskan dengan adik Gugun. A press war dari double kill menutup dari keuntungan Sanz dan bakal triple kill di tangan dari rookie of the week, Gugun. Wow, Kairi-nya bakal ditabrak juga. Parple-nya gak dikasih free nampaknya bang? Oke. Masih di-engage lagi Gugun walaupun kehilangan objektif tapi dia tidak mau menghilangkan kerugiannya. Oh my god, bahkan di belakang sana mereka menutup kar seorang Kairi. Meskipun begitu dengan 2 point kill di tangan dari seorang boost dan menanjakan kalau Aldi tidak kenal getar. Di pencuali tercari, Final Slam masih bisa diimun oleh seorang Yawi. Mencari di mana temboknya bisa disusupi oleh seorang Yawi untuk menghindari Final Slam. Lagi-lagi Gugun yang mampu kali ini mengambil objektif bahkan dengan team fight yang hampir terbilang sangat panjang. Memang diuntukkan karena Fredrin. Ini early tempo yang sangat-sangat offensive dari kedua belah tim. Gila. Sanz juga berani banget walaupun masih berada di level yang cenderung early game. Dan kita tahu sendiri, Lunox ini tipe yang late game banget. Dan pertanyaan aku, Profesor KPD juga, Lim. Onyx bermain dengan agresif biasanya itu mereka jarang kalau di era early. Kenapa? Karena siapapun yang agresif dia akan cuma nerima doang. Nah tapi itu dia Onyx, adaptif banget. Dia ketika berhadapan dengan alter ego, game satunya juga cenderung pasif. Iya kan? Dia cenderung pasif. Tapi dia adaptif banget di game yang kedua. Dan ini yang terbukti ketika kita melihat Aura mendapatkan hero selain Matilda, dia bakal main offensive. Ternyata Onyx jauh lebih agresif lagi. Dia merespon dengan tindakan preventif yang luar biasa di early game seperti ini. Sehingga tidak kalah dari segi point kill. Empat banding empat di menit yang keempat. Lagi-lagi, it's all about pindakan preventif, Lim. Yang gue suka sebenarnya pick Lunox-nya loh. Grok-nya Yawi. Kita mungkin ngeliat kan, based on recent match-nya ya bersama dengan Rebellion. Ini bener-bener powerful di arah jungle musuh. Dengan adanya X-Board dan juga Lunox, kayaknya Yawi pun harus mikir dua kali, bahkan tiga kali untuk masuk ke jungle yang dimiliki Onyx. Oke, tapi nampaknya dengan adanya tiga pemain yang terdeteksi, membuat para pasukan dari tim Aura, mereka harusnya berani untuk melakukan set up. Tapi liat di arah matung lain, agak ada tim fight yang terpecah pula. Dan Yawi dipokin dia, misalkan adanya War Axe yang terlalu sakit dan bakal Yawi. Dipaksa mengeluarkan flickernya. Booth akan coba ditahan dengan air di gerasi dari Sarah Gugun. Berhasil di cover dengan sangat baik, tapi Aran di Sarah juga harus menjadi korban ke atasan dan bakal. Plus it's done it for nothing, meanwhile they're bottom lane. Mereka berhasil melakukan gay king. Tugas yang bisa dilakukan Gugun adalah dia mendapatkan turtle. Itu the best thing dari yang terburu. Wajah dikeluarkan power of retribution. Dan tangan Gugun. Satu poin yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari tim Aura, dari kekalan mereka di arah bottom lane. Terbakan Kiboy, memaksa Aran di depan sana. Kiboy akan tumpang, damage terlalu sakit. Garis dari penuh. Plus it's coming. Lihat, terkena dikeluarkan penuh, seorang Gugun dan bahkan hilang. Meledak. Dan Aran satu-satunya tersisa. Maka dapat di cover abis-abisan, terbakan dengan adanya order beli, Sans tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena Yes Kiel benar-benar mata tertuju padamu, Sans. Tarik ulur lagi-lagi. Yes Kiel nyaris saja tadi. Tembakannya hampir kena karabuz. Dan terlalu lama tim fight-nya, akhirnya sampai Aura, teman-teman Aura datang lagi nih. Iya, tapi setidaknya ada satu tindakan yang dilakukan oleh Albert dan juga Sans di area bottom lane. Mereka mendapatkan satu objektif turat. Ditukarkan dengan top lane. Untuk pertukaran kali ini, setidaknya Onyx menang dari sisi gold lane-nya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dari sisi mid lane-nya. Karena chaotic banget team fight yang dibawakan oleh Lunox. Dan juga jarak yang membuat Yes Kiel makin lebih aman. Entah kenapa, aku melihat Sans kayaknya harus lebih menjaga posisinya. Karena walaupun dia menggunakan hero yang cenderung ofensif dan cenderung maju. Tapi Yes Kiel jauh lebih di belakang sana dan tidak tersentuh sama sekali. Ketika nanti team fight besar. Satu-satunya cara adalah entah Keyboy atau bahkan Butch. Yang akan nge-zoning secara bebas. Agar Yes Kiel tidak mampu untuk mendeliver damage tersebut ke arah Sans dan juga Albert. Kayaknya susah sih kalau jauh itu ya. Iya. Apalagi kalau ngomongin Butch, tugas dia juga kan nge-poke ke arah Yawi kan. Teru damage-nya ini loh yang diharapkan bisa mukul mundur Yawi. Apalagi War Axe nih. Wah tajem banget sih ini apinya nih. Tajem banget sih dari early game dan bahkan menunjukkan ke arah brute force arc. Tambahan damage lagi di sana. Cenderung physical damage. Tapi dulu kali ini kalau kita melihat dari Gugun, dia benar-benar kuat banget secara objektifnya. Dan bahkan ingin memasakkan team fight besar lagi. Ya Keyboy di sana, akan coba disarankan menukar pelanggan dari seorang Albert. Pasti menghindari pergerakan dari seorang Gugun. Tapi tampaknya Yawi. Wadah sedikit-sedikit dari dan ternyata Albert. Berhasil menggocek seorang Yawi. Lihat, gocekan dari seorang Albert. Tidak bisa didapatkan apapun dari Albert. Yawi, dia tumbang tanpa ada pertukaran dari Albert. Setidaknya ada Sans yang tumbang. Kalau Sans tadi juga gak tumbang. Kalau dia punya flicker, wah ini benar-benar ada satu kata untuk mereka. Rugi benar. Ini rugi banget soalnya kalau misalkan kita berbicara flicker dan resource yang tersisa. Di turtle yang ketiga. Kalau ini jadi perfect turtle buat aura teamfight di Lord-nya akan lebih menarik sekali. Dan kali ini kalau teman-teman bisa lihat Boots. Masih bersih kekeh untuk memegang Gugun. Tapi lihat di sana, The Power of Red Tribune. Kalau dipakai treat satu lawan dua. Dan itu akan sangat merugikan sekali bagi Kari yang hanya membawakan Purify. Mau gak mau Kabuki bakal lebih di cover oleh Aran dan juga Yawi. Di permainan yang menarik sekali dari sisi gold laner Aura. Mereka ingin bermain dengan cover dibandingkan bermain dengan ofensivitas. Walaupun dalam keadaan winning dari segi gold dan objektif seperti ini. Lunox. Untuk fake-nya ya, Lunox menjadi hero ke-56 yang hadir di MPL ID season 13 setelah terakhir digunakan pada MPL season 12. Uh, ini menarik sekali. 56 hero sudah digunakan. Dan tinggal kita menunggu siapa nih kira-kira hero ke-57. Yang akan dibawakan nantinya di MPL Indonesia season 13. Kayaknya nanti sih Be, chip kayak Be. Baru yang ngomong chip bisa, possible gitu. Atau Lui? Wah, kalau ngeliat dari MPL page, Lui ini menjadi salah satu center yang lumayan oke loh. Dan bareng sama Arlot loh, selalu bareng sama Arlot. Tapi ini kondisinya kalau misalnya Lui ini gak bisa sembarangan Profesor. Bener, setuju. Dia gak bisa sembarangan dalam kondisinya, dia harus kondisi-kondisi tertentu. Atau apalagi bermain yang front to back, dia sangat kuat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada permainan kayak Cloud, jump in, main in link. Ada Asasin. Asasin, Lansalot. Ini kasihan juga Lui-nya. Bener. Berat juga dia jam-jam. Wah, ini sambil menunggu juga buat teman-teman. Epic collaboration. Dari UBS Gold X MPL Indonesia season 13. Oke, tempo sekarang diturunkan lagi. Dua tim ini bermain dengan cukup pasif. Tapi Gold-nya masih dipegang sama Aura nih. Dan liat Yawinya Be, udah gak bisa dipok lagi sekarang. Ya, buat sekarang kayaknya teman-teman dari Onyx juga gak ragu sih buat makan Aura. Yawi kayaknya bakal lebih harus safe lagi posisi di belakang. Kalau misalkan dia mau engage, dia harus ada kalkulasi dan backup yang cukup. Agar tidak bisa di all-in. Ini kembali lagi dengan adanya perbincangan kita dengan power off set up. Dari depan sana, Sans. Bagi tadi dirinya dengan yang lebih liat. The watch out. It just serang Kyrie. Tapi Aran terasa dengan point kill dari serang. Sans. Liat. Aran men-zoning out semua para pasukan dari tim Onyx. Bahkan belum ada yang berada di dalam pit turtle. Kyrie harus melepaskan Lord kali ini. Harus mengurungkan niatnya kalau dia masuk lebih dalam ini. Akan menjadi satu bencana untuk dia. Wow Lord bisa didapetin oleh Aura. Ini lumayan berbahaya. Karena mereka punya long range damage-nya di Yeskill. Menjadi satu sniper yang paling berbahaya untuk teman-teman dari Onyx. Dan formasi dari Aura bener-bener adaptif banget. Ketika ada di landing, Kabuki akan di cover dengan dua pemain sekaligus. Permainannya jadi 3-1-1. Tapi kalau di dalam set up dari area Lord-nya, Aura bener-bener malah nge-zoning nih. Buat Aran dan Yawinya. Kabuki dan Yeskillnya di belakang. Free. Aura charge from Yawi. Berhasil menempatkan key boy di depan sana dengan Kyrie heavy speed. Memukul menempat apa pasukan dari tim Onyx. Yawi tidak bisa kembali lagi dengan tidak ada fligger. Tapi nampaknya put, harus ter-shutdown. Dengan tidak adanya put, dengan tidak adanya key boy. Mereka harus mempertahankan. The water bottom line. Sangat susah. Ingat, ini mereka masih ada 4 orang yang tersisa. Albert, dia hanya menge-burify. Langsung dengan purify KM yang menyelamatkan dirinya. Mau tidak mau dengan satu hit walaupun sakit. Tapi dia tidak bisa mendeliver. Itu sama aja bohong. Sangat berbeda dengan game sebelumnya Aran. Agresif play-nya sangat terasa di game kedua. Bahkan ketika Sans darkening semua mata menuju ke arah Sans. Ini gak boleh sembarangan sih. Karena dia gak purify kan. Dia flicker. Maka ya wild chance-nya Yawi aja udah bisa langsung nge-melt down Sans. 1,8 detik adalah angka yang sangat-sangat lama tentunya bagi Lunox. Ketika mungkin order brilliance-nya gak ready. Atau bahkan dalam keadaan dia pegang chaos. Dan buat sekarang momentum tercipta bagi Aura. 5.000 gold lead. Ini adalah angka yang sangat-sangat fantastis bagi Aura. Dalam keadaan sekarang mereka ingin bermain ofensif. Mereka ingin menjebak teman-teman dari Onyx. Dan tidak ingin memberikan ruang sedikitpun. Ini dia Aura ketika winning condition. Dan dia tahu lawannya Onyx. Onyx ini kalau dikasih kendali map. Dia bakal kuasain kendali map-nya. Apalagi ketika ada di area Lord. Oke. Tapi nampaknya buat yang bertanya. Kenapa Aran lebih berani dibandingkan sebelumnya. Karena flickernya selalu dipakai buat ofensif. Sebelumnya flickernya selalu menjadi titik paling lemah dari Aran. Supaya defense, defense, defense. Dan mereka akan paksa. Jadi Aran nya gak punya chance untuk bisa melakukan inisif. Tapi ada sesuatu yang menarik disana. Sebuah recall. Yang tadinya mungkin ada sebuah setup juga. Itu gerakan. Yang sangat-sangat di luar nalar lebih tepatnya. Game sense yang benar-benar mungkin tidak akan ada yang menotis. Kalau misalkan di bagian rumput sana. Karena tidak terdeteksi juga oleh Magic Sentry. Karena tidak aktif bagi Aura. Yang aktif Magic Sentry-nya adalah Dionic. Itu sangat-sangat ekstrim. Berani. Dan tidak ada yang mendeteksi disana juga. Jadi memang itu gerakan untuk dia sendiri sepertinya. Tidak terkena. Soal Ico. Untuk seorang Albert ini mendapatkan sebuah keuntungan sedikit. Untuk Albert menjaga-jaga dirinya. Karena dari tadi. Kalau bisa kita lihat. Kembali lagi Lim. Albert memang punya damage yang besar. Sakit. Tapi kalau tidak bisa terdeliver. Itu sama aja bodoh. Benar-benar. Kelihatan banget ya. Lagian yang dimakan juga kan bagian depan. Sementara source damage utama dari Aura. Itu terlalu jauh di belakang. Yes Kiel. Apa jangan-jangan gini Be. Gue punya kemungkinan. Ya udah stance aja. Clicker ke depan. Pake dua ulti. Stance Dede. Target karena Yes Kiel. Tapi dari tadi belum menemukan target yang tepat. Sementara Astral Ego selalu mendeteksi dimana stance berada. Tapi untuk sekarang kayaknya enggak terdeteksi. Tapi dari depan sana mereka akan memasukkan belakang. Ada final slice for nothing dari Keyboy. Coba untuk menyapuk arah rumput. Tapi nampaknya untung Aura mungkin merespot dengan adanya suara. Cing. Dan akhirnya mereka menghindari. Terbalaskan. Yawi terdeteksi di depan sana. Permasukkan dari tim Aura. Mereka ada teamfight terpecah peladua. Kira ada final slice kembali untuk serah Keyboy. Dan kira-kira Albert. Wajah meluarkan. Terlihat abun berjalan pulih pada Kyrie. Membosong hingga berjalan seorang Gugun. Gugun dihindari. Buribai kali ini tidak ada. Tapi lihat Gugun retributionnya digunakan. Dan bahkan dirinya masih selamat. Meskipun begitu mereka tidak akan melepaskan. Padahal ada Jako terhadap seorang Gugun. Walasin. Gugun still survive. Oh my God. Masih bisa selamat Gugun. Dengan tetes darah terakhir. Retribution memang keluar. Namun reset bisa dilakukan Aura. Kembali lagi set up. Dipegang oleh Sang Naga. Gugun still survive. Tepatkan disana lihat para pasukan dari tim Aura. Mereka berani untuk menuju ke arah Lord. Yang selanjutnya. Gugun is coming. Menuju ke arah Lord. Kyrie apakah dia berani untuk mengadu. Kedalam retribution depan sana. Lihat tempat yang besar. Tepatkan Kyrie. Kepasah menandai bisa diberikan oleh para pasukan dari tim Aura. Sas, Dark and Dig, shout out. Arah menjadi pilihan utama. Meskipun begitu mereka tidak punya the power of retribution. Dan nampaknya. Kembali lagi. Akankah mereka merelakan Lord kali ini di tangan Aura. Ketika Kiboy bersama dengan Albert Munur. Itulah tandanya mereka mengikhlaskannya. Lord untuk Aura. Tempo di game kedua. Sangat panas Aura. Mereka punya winning condition yang sangat terbuka bebas sekarang B. Iya winning condition mereka adalah tinggal memanfaatkan Lord secara bebas. Dan memakan semua best turret yang dimiliki sama Onik. Sementara itu kalau dari kubu Onik. Winning conditionnya sekarang berbeda. Mereka gak harus untuk mendapatkan dari Lordnya. Mereka minimal dapetin dari kendali mapnya terlebih dahulu. Karena dari tadi ketika kita melihat Onik. Mereka sangat-sangat terbatas. Atas ruang offensive yang dipegang semuanya sama Aura. Sekalinya mungkin King Gugun mau di-engage. Backupnya Raka Buki. Sekalinya targeting menunjukkan Raka Buki. Yang bebas. Yehezkyel di belakang. 10 asis menjadi pertanda. Dan bahkan unggul 1400 goal terhadap Suns. Membuat Yehezkyel berada dalam posisi yang sangat-sangat. Sangat safe sekali di belakang. Glowing Wand. Dan bahkan ada satu Magic Wand lagi. Entah menutupi Holy Crystal. Winter Trenchian apapun itu. Pokoknya damage yang diberikan Yehezkyel akan sangat mengerikan. Selama belum ada Toilet Armor. Oke ini kemungkinan besar kalau Aura berhasil mendapatkan game ini. Yehezkyel akan menjadi MVP-nya. Tapi lihat Aura. Di sana bakal coba untuk memaksakan. Mendapatkan satu Bapak Suret. Dipaksakan oleh Parmasker dari Team Onik untuk selesai. Walaupun dengan Super Minim yang masih bergerak di arah mid dan juga di arah bottom lane. Mereka tidak mengendorkan. Consil gaming. Yowie. Di sana akan cuma membakar. Terpasukan dari Team Aura. Tertrigger dari seorang Boots. Tapi nampaknya untuk Clear Minim saja. Dan trigger yang dilakukan oleh Yowie. Ini tidak terlalu berimpak. Final Slash lagi, Keyboy. What are you doing? What happened, Keyboy? Final Slash yang berkali-kali tidak berimpak sama sekali ke para pasukan Team Aura. Ya, tapi ini secara garis besar. Masih bisa ketahan tanpa menghilangkan base turret sama sekali. Ya, ini dia powernya dari Onik juga. Mereka udah tahu kalau per tanggal 31 Januari kemarin. Ini yang namanya Super Minim udah powerful banget. Mereka gak mau kehilangan satu base turret sedikitpun. Dan Boots sudah punya toilet armor. Ini dia jawaban atas light game yang dinantikan oleh Onik dan kawan-kawannya. Agar di lini depan ESQL hanya terzoning oleh Boots. Dan tidak ada satu buah meteor yang bisa mengancam kalian di belakang. Walaupun begitu Lord Advantage masih ada di tangan Aura. 1600 Gold akan tetap di lead. Bahkan sampai dengan 5.000 tahun kali ini. All in lagi sepertinya. All in lagi kembali terjadi. Tapi Boots masih ada satu dua. Watch out from Yowie. Kagak mendapatkan Albert sedangkan Freehater serang Albert. Ordner Pilih terkeluarkan. Mereka kehilangan seorang Aran. Tapi mudahkan belakang sedikitpun. Terus sedikitpun. Terus juga menjadi korban kegenasan para pasukan dari Team Aura. Aura mengkigit Onik dan liat. Bahkan mereka kehilangan tiga membernya. Tiga ditukar satu. Bukan pertukaran yang baik. Apalagi dengan Minion. Yang sudah berjalan ke arah Midland. Bestarad yang sudah sekarat. Mungkin bisa dihancurkan. Oke ini sangat mudah. Apalagi Kabuki di depan sana. Langsung ada konsul game yang terjadi. Kugun menangkap seorang Albert. Tapi untungnya ada baris. Satu-satu, dua-dua pacar. Pada setelah semua dikeluarkan. Muduk arah belakang. Dengan hanya Kimo yang harus hilang. Demasi terlalu besar tidak bisa dibendung. Dan membuat orang pasukan dari Team Aura. Mendapatkan 1 poin. Game kedua di tangan Aura. Aura memparah. Aura Fire. Kali ini benar-benar membakar Onyx di game kedua. Kimo yang tak berkutik. Dan bahkan ESQL. Beberan MVP buat gue. Satu sama Israel. Sang naga menolak tumbang. Menyamakan kedudukan. Kali ini langit. Sedang tidak baik-baik saja. Karena Onyx hampir saja bisa mendapatkan kuncup dan gagal nampaknya. Dan bahkan kalau kita melihat kata-kata The Fire in You. Itu yang mungkin bisa dibilang semangat yang gak boleh budar. Ketika berhadapan dengan Onyx. Aura mendapatkan saluran.